Kita menuju informasi pertama saudara Hendak mandi di Sungai Momong, Kabupaten Bengkayang Seorang pria berusia 40 tahun jatuh dan tenggelam Setelah dua hari pencarian, korban ditemukan meninggal dunia Adalah Ruslan 40 tahun, warga Kabupaten Bengkayang yang tenggelam saat mandi di Sungai Momong Desa Meranti, kejamatan Sanggau Ledo pada Kamis 27 Juni lalu Warga sempat melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil Mendapat informasi dari warga, tim Sargabungan melakukan pencarian dengan menyisir lokasi kejadian Setelah dua hari pencarian, jasad korban ditemukan mengapung berjarak 323 mil ke arah hilir Saya selaku Ketua RT, mewakili keluarga besar dari Bapak Rahmat Kartono dan Bapak Kristian Yang mana telah ditemukan adiknya yang kemarin terjatuh di sungai Alhamdulillah dengan adanya kerjasama baik tim Sargabungan Dengan keluarga masyarakat Desa Danti khususnya Kami mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih besar-besarnya kepada tim Sargabungan Beserta keluarga besar dari masyarakat Desa Danti khususnya RT Bisun Momong, RT 1, RT 2 Yang dari kemarin sampai malam hari ini bersusah payah mencari korban Dengan telah ditemukannya korban, maka operasi pencarian ditutup Jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga Sam Soehardi, Kompas TV, Bengkayang, Kalimantan Barat